Halo lor, gimana lor? Sudah siap dengan menu kita hari ini? Film apa yang akan kita ulas hari ini? Ini lor, judulnya Oma de Rero Dalam bahasa Inggrisnya dikena pula dengan judul The Lumberman Ini adalah sebuah TV Movie yang ditayangkan pada 26 November 2011 di Brazil lor Karena film ini sendiri adalah filmnya Brazil ya lor Film yang disutradarai oleh Muasir Gowes Ini adalah sebuah kisah yang mengangkat cerita dari novelis terkenal Brazil Yaitu Aloisio Azevedo lor Penulisnya sendiri udah meninggal ya lor Film ini berdurasi singkat lor yaitu 44 menit Dan film ini mampu mendapatkan rating 5,1 dari IMDB lor Untuk genre-nya sendiri, film ini mengusung genre komedi and ramen ya lor Nah, gimana lor? Udah siap melangkah? Monggo lor Pelan-pelan melangkahnya ya lor? Becky Chod Becky Chod Siapa sih mas ini? Dia adalah Julio diperankan oleh Petronio Gontijo Dia senang mendengar kabar kalau calon konsumennya mate lor Dia pun pergi melayat Hari itu melihat pemakaman calon konsumennya Dia pun curi-curi pandang ke bini calon konsumennya yang meninggal itu lor Siapa dia? Simak baik-baik film ini lor Skin pun mundur ke belakang ya lor Dimana saat Julio diperkenalkan oleh temannya dengan calon konsumen Julio yang meninggal ini lor Calon konsumen itu datang bersama bininya yang bernama Laura diperankan oleh Bianca Rinaldi Nah kenalanlah mereka Laura pun memberi senyum manisnya ke Julio Tanda perkenalan mereka ternyata Julio ini adalah seorang kolektor seni dan akan menjual sebuah lukisan miliknya ya lor kepada lakinya si Laura Dan tentu saja laki Laura ini orang kaya ya lor Namun sudah tui dan sakit-sakitan pula lor Laura pun melanjutkan bisnisnya dengan si Julio karena lakinya telah mengamanatkan ke Laura Karena dia harus menetap di luar negeri untuk berobat lor Laura pun datang ke galeri milik Julio untuk melihat lukisan-lukisan ya lor Nah Julio sangat senang menerima kedatangan Laura Selain senang Laura akan membeli lukisannya dia juga senang dengan kecantikan si Laura itu sendiri lor Ternyata dia tertarik dengan Laura ya lor Laura pun mengundang Julio datang ke rumahnya Yang dikatakannya kepada Julio semua bernuansa natural dan alam lor Se você goste, seu coração atrai Eu gostaria de lhe fazer uma proposta Que tal você ir até a minha casa, tomar um chá, conhecer o espaço, me ajudar a escolher? Eu vou dar uma olhada na minha agenda e te ligo Eu aproveito e convido bons amigos pra você conhecer Tá combinado Dan di rumah Laura, Julio berusaha mendekatinya lor Agar dia mau menjalin hubungan dengan si Julio e lor Namun Laura selalu menolak dengan manis ajakan si Julio itu lor Berkali-kali Julio memuji Laura Namun Laura sama sekali tak mampu ditaklukkan oleh Julio ini lor Eu esqueci de te dizer que eu escrevo Ainda não publiquei nada, mas um dia sai São poemas? Não, não, romances Dan Julio pun menceritakan ke temannya yang bernama Luis Tentang hubungannya dengan si Laura Nah temannya itu menyarankan Julio mengajak Laura makan malam aja Oleh saran itulah Julio pun mengundang Laura makan malam lor Akhirnya makan malam lah mereka berdua di sebuah restoran mahal lor Nah kembali lagi Julio mencoba melayangkan rayuan romantisnya Namun semua usahanya itu sia-sia Laura sama sekali tak tergodah ya lor Dia masih setia amal lakini walaupun dia sedang sakit lor Bom só não esqueça que nós estamos no meio de um drama Um drama de amor, tudo bem Seminggu kemudian ternyata Laura telah membuat banyak surat yang isinya tentang perasaannya lor Yang mana dia mencurahkan hatinya bahwasannya dia sama sekali tak bahagia selama ini Hama si lakinya itu lor Dan dia tak mendapatkan apa yang dia mau Meski harta mereka melimpah Dan di surat itu pun dia mengatakan Dia mengagumi si Julio dan ingin bergelut sama Julio katanya lor Ketika surat itu sampai di tangan Julio tentu Julio senang lor dia tahu bahwasannya Apa yang dilakukan oleh Laura selama ini menolaknya itu adalah kimik doang katanya lor Dan dari situlah akhirnya Julio bisa ng-si Laura untuk pertama kalinya ya lor Julio pun mengadukan apa yang dialaminya tadi siang itu ke temannya si Louis itu lor Dan dia mengatakan jurus dari Louis ampuh banget Dia bisa menaklukkan si Laura katanya Laura pun mulai berani terus terang Dia mengundang Julio makan malam di rumahnya Laura tampil begitu anggun sekali malam itu Dia berjanji akan membahagiakan si Laura Namun Laura menolak karena dia mencintai lakinya katanya lor Dan Julio yang sudah tahu kelemahan Laura itu tidak bahagia di bidang kasur Mencoba ngajak si Laura ini untuk pepet memepet malam itu lor Namun kembali lagi Laura menolak lor Dia mengatakan tak ingin berbuat jauh seperti ini Baginya berteman akrab dengan Julio sudah cukup kok katanya lor Lesulah si Julio ini ya lor Dan Julio pun bingung lor Dia membaca surat itu Laura menyukainya katanya lor Dan ingin gelut dengan dirinya Tapi kok diajak kagak mau si dianya lor Apa sih sebenarnya yang diinginkan Laura Pikir si Julio ya lor Bingung si Julio dibuatnya lor Nah saat mereka makan hidangan penutup Akhirnya Laura pun mengaminkan kemauan si Julio Dia pun membawa Julio ke rumahnya Julio akhirnya bobok disitu lor Nah itulah awal pertama kali Sejak perkenalan mereka Julio mampu geludin si Laura lor Bergelutlah mereka malam itu Dan Laura meminta Julio menyimpan rahasia mereka ini Sejauh mungkin jangan sampai keluar ketahuan Amal lakinya katanya lor Usai gelut dengan si Laura Kembali lagi Julio menceritakan ke Louis Apa yang sudah didapatkannya dari si Laura Dan dia sangat senang sekali Namun Louis sedikit bingung lor Urusan bisnis lukisan mereka dengan Laura dan lakinya Kok gak ada perkembangan sama sekali Kok si Julio malah sibuk dengan urusan gelut Amal si Laura katanya lor Dan Julio pun meyakinkan temannya itu Bahwa semuanya itu akan aman-aman saja lor Julio dan Laura pun lama-kelamaan Mulai berani untuk tampil di publik berdua lor Padahal Laura sadar dirinya adalah bini sultan Semua orang hampir mengenalinya Namun dia memberanikan dirinya tampil berdua bersama Julio lor Nah saat mereka sedang jalan-jalan Dan pramu saji di restoran langganan Laura dan lakinya Dimana restoran itu pula dia bertemu dengan si Julio lor Dan pramu saji itu adalah Filippo ya lor Terkejutlah si Filippo lihat Laura dekat banget sama si Julio ya lor Dia pun mengikuti Julio menceritakan ada apa sih dengan Julio dan Laura ini Sementara dia tahu laki Laura ada di luar negeri sedang berobat ya lor Dan Laura bersama Julio selalu menghabiskan hari-hari mereka dengan pepet memepet terus lor Tiada hari tanpa pepet memepet Dan Laura mulai menikmati hari-harinya dia tampak bahagia Tak seperti dulu lagi yang suka murungnya lor Dan siang itu mereka bergelut hebat di rumah Laura Dan Julio memberinya perlawanan terbaik Mulailah Julio merancang masa depan mereka lor Karena dia melihat Laura sudah mulai menyukainya Dan usai Julio mengatakan apa yang direncanakannya untuk masa depan mereka Dia terkejut bahwa Laura sama sekali tak berminat lor Untuk hidup berdua dengan Julio Laura masih memilih setia sama lakinya Dan Julio nampak pasrah lagi malam itu lor Dan Julio kembali lagi menceritakan ke Louis temannya itu lor Dia bingung dengan si Laura katanya Apa sih yang dimau si Laura ini dari dirinya Padahal dia cinta setengah mati sama si Laura katanya lor Louis pun menyadankan Julio untuk menjauhi Laura Namun Julio gak mau lor Dan hari itu Filippo mengejutkan si Julio Dia membutuhkan Julio sejak tadi pagi lor Filippo hanya ingin menanyakan ke Julio Apa yang dilakukannya bersama dengan Laura Dan Julio gak mau menjawab Dia merasa itu privasi Filippo menjelaskan latar belakang dirinya Dia orang dekat Laura dan lakinya katanya lor Nah Julio semakin malas melihat si Filippo ini lor Dia merasa Filippo gak ada urusan dengan dirinya lor Julio bersama Laura terus saja menghabiskan hari-hari mereka dengan penuh kesenangan lor Julio hampir lupa hubungan bisnis dengan si Laura ini Tetapi Laura nampak biasa-biasa aja lor Walau bersama Julio dia masih ingat dengan status dirinya dan pergeludan mereka siang itu benar-benar well lor Mereka hampir kehabisan oleh samping siang itu saking wellnya lor Namun ada sesuatu yang terjadi lor Yang kembali membingungkan si Julio Dimana Laura mulai merancang langkah Untuk menghentikan kebersamaan mereka lor Dan Julio kembali melapor kepada temannya si Louis itu Bahwa si Julia ingin mutusin dia Dan Louis pun mengingatkan si Julio Bahwa dia sudah menyarankan Julio untuk stop Tapi Julio gak pernah mau Sakitkan hasilnya kata si Louis lor Dan Julio pun esok harinya menemui si Laura Dan mempertanyakan keputusan Laura Dan Laura mengatakan bahwa lakinya sudah mati Dan matinya karena si Filipo mengadukan perserongan mereka ke lakinya Dan jenazahnya akan disemayangkan di Brazil Nah mendengar itulah si Julio tentu senang lor Namun tidak bagi si Laura lor Dan suatu malam Julio datang ke rumah Laura Dia meminta Laura tetap bersamanya Dia menjanjikan kebahagiaan si Laura Namun Laura sama sekali tak bergeming dengan janji kampanye si Julio lor Dan malam itu si Laura dengan senyum terpaksa mengatakan ke si Julio Bahwasannya dia tak bisa bersama Julio Dan Laura memberikan semua surat yang dituliskannya kepada Julio Dan dia pun ngekis Julio untuk yang terakhir kalinya lor Isi surat itu adalah kisah Mulai dari pertemuan hingga perpisahan mereka lor Dan Laura mengatakan bahwasannya dia akan pergi dan tak akan kembali Karena pertemuan mereka dimulai dengan sebuah pengkhianatan Tak mungkin mereka bersama katanya lor Akhirnya pergilah si Laura lor Nah di stasiun Laura bertemu dengan si Filipo Dan Filipo memberi sepatah dua patah kata kepada si Laura Bahwasannya Laura tak perlu pergi Laura harus mengikuti kata hatinya jika ingin bahagia Oleh kata itulah akhirnya Laura pun kembali dan hidup bersama dengan Julio selamanya lor Film ini pun akhirnya tamat lor Hampir tidak ada satu pun situs di dalam internet yang nguras film ini lor Gue udah coba cari-cari dan gue harus nonton berulang kali untuk memahami ini film lor Karena jujur gue bilang sangat sulit memahami ini film lor Dan gue bener-bener gak bisa masuk dengan alur ini film swear tekewer-kewer lor Apakah ceritanya yang lemah lembut lo sulung lay Entah memang filmnya yang monoton gue juga gak tau lor Biangkah Rinaldi sebagai tokoh Laura tak terlalu membuat gue bersimpati Walau dia diceritakan sebagai oh seheseh orang yang hidup mapan namun tak bahagia Dia gak mampu memberikan efek actingnya kepada penonton Sedihnya jauh banget dari kata sempurna Malahan kita dibuat marah melihat kelakuannya lor Sementara itu sosok si Julio yang diperankan oleh Petronio Gontijo Nampak tak natural sekali Actingnya terlalu berlebihan menurut gue lor Dan gue berharap dia mampu tampil cool dengan sosok Julio nya Namun karakternya gak masuk sama sekali lor Bicara tentang actor di film ini memang mereka semua bukanlah akto-akto ternama Brazil Mereka semua menghabiskan karir hanya sebatas bintang televisi Brazil lor So bisa kita wajarkan sih penampilan mereka Mungkin wajah si Bianca Renaldi yang mampu membuat gue sedikit betah menyaksikan ini film ya lor Selebihnya nampak biasa-biasa aja lor Untuk cerita film ini seperti yang gue jelaskan di intro Mengangkat cerita novel dari penulis klasik Brazil yaitu Om Aulisio Azevedo Seharusnya lewat cerita novel terkenal Biasanya film akan terlihat sedikit keren dan megah ya lor Namun entah kenapa dengan film ini terlihat biasa saja lor Mungkin juga diproduksi hanya untuk sebuah TV movie So gak ngeluarin budget besar ya lor Dan bisa jadi itu alasannya lor Ending film ini juga sangat mudah ketebak lor Harusnya ada plot twistnya Tetapi film ini nampak datar mengikuti alur cerita dari awalnya ya lor Dan itu membuat wajah film ini semakin suram dengan datarnya itu lor Dan film ini memberi pesan seperti di ending ceritanya lor Bahwa kita harus mengikuti kata hati kita Jangan memaksa diri Karena itulah yang paling jujur untuk kita ikuti lor Oke lor sampai disini Jangan lupa bangun pagi gosok gigi ya lor Saatnya gue ciao lor Terima kasih telah menonton!